Hai po lagi masak apa po mau bikin apa nih po ceritanya gulai bikin gulai bumbunya apa aja tuh po jahe jahe merah jahe berapa 2 jempol bawang putih 3 bawang merah terus daun salam bumbu-bumbu jadi ini tambah bumbu yang udah jadi beli di namanya bambu aku pakai bambu nih temen-temen mau bikin gulai nah ini bumbu-bumbu tambahannya ini dagingnya daging tetelan daging sop daging sop beli di mall ini setengah kilo aja dagingnya eh setengah kilo jadi 350 gram sudah direbus sudah daging rebus saya dulu apa langsung masukin saat tumis dulu baru dimasukin ke gulai baru ditambahin bambu bumbu gulai aku beli bambu bumbu gulai nih nah ini dia ini tadi yang diulak tadi terus ditambah sereh ditambah daun jeruk tambah jahe eh jahe apa laos nih maaf temen-temen ini yang di nah ini dia temen-temen kita bikin gulai daging ini tadi bumbu yang dihaluskan ditambah sereh digeprek tambah laos digeprek tambah daun jeruk tambah salam ini salam ini daun jeruk baru nanti kita tumis es baru ditambahkan dengan bambu yang sudah jadi bisa dibeli di pasar atau apa aja bebas bumbunya nggak mesti bambu pokoknya bumbu gula yang instan nah sekarang kita tunggu gulai goreng goreng tumis-tumis masak gulai daging sapi jangan lupa garamnya jangan lupa garamnya nih garamnya temen-temen itu bumbu apa itu garam rasa garam Oh ya tuh bumbu pendap rasa yang kecil-kecil-kecil-kecil tembak aja ya mesin di mesin ditumis ditambah ketumisan mesinnya nyari tambahkan yang tadi yang lebih kek-kecil-kecil-kecil sampai wangi hatimu tambahkan bumbu instannya bumbu gula instan tapi cukup bisa dan bumbu yang bisa kita tulis ya bumbu install tadi ini harum harum banget nih teman-teman bumbu bila installnya sudah dicampurkan dengan bumbu yang wangi banget ya kaya ini gulanya pasti enaknya nah baru kita masukkan bagi yang udah direbus airnya dulu air kaldu daging yang tadi kita masukkan air kaldunya dan gula dagingnya bisa ini dagingnya 350 gram aja temen-temen nah ini sudah mendidih teman-teman sudah menggolak-golak setelah menggolak-golak baru kita masukkan santannya saya pakai santan instan yang gampang aja bismillahirrahmanirrahim aduk-aduk tunggu lagi sampai santannya mateng jadi deh ini rasanya enak teman-teman selamat mencoba gulai-gulai daging sop gampang kan gampang kan bikin gulai daging sop ini dia temen-temen gue udah jadi yuk kita makan dengan gulai temen-temen sekarang kita bikin acarnya buat gula biar dimakannya enak ini pakai ketimun diiris dadu ditambah cabai rawit diiris-iris tambah irisan bawang merah tambah garam tambah bawang putih diiris-iris tambah saus sambal saus tomat dan ditambah cukak sedikit aja cukaknya biar gak sakit perut jadi asalnya lebih banyak dari saus sambal dan saus tomat tambahkan gula sedikit ini rasanya enak banget teman-teman makan dengan gula